Pedang angin berbisik jelit 72. Matanya pun berbenturan dengan pandang matu Ding Tao yang melihat awas pada semua yang terjadi di dataran Gurung Gobi itu, seulas senyum samar-samar bisa dia lihat terbentuk di wajah Ding Tao, dan dia pun memaki dalam hatinya sejadi-jadinya. Ketua Guang Yang Kuang, aku tahu, seperti diriku dan tetua pendekar Pedang Jin Yong, kau pun telah terjebak dengan tipuan Murong Yun Hua dan meminum obat Dewa Pengetawan. Jangan khawatir, seperti yang kau lihat, aku sudah memiliki penawarnya. Baik diriku maupun tetua Jin, telah pulih dari efek samping yang mengerikan dari obat Dewa Pengetawan. Kau tidak perlu lagi menjadi tawanan Murong Yun Hua, kemarilah, akan aku berikan resepnya, ujar Ding Tao sambil menunjukkan secari kertas yang dia ambil dari dalam jubahnya. Hampir berlari Guang Yang Kuang berjalan cepat ke arah Ding Tao, mengaturkan hormat seperti yang dilakukan Zong Wuxia, dia pun menerima secari kertas yang diberikan Ding Tao padanya dan dengan suara yang terdengar jelas oleh semua orang dia berkata, Wulin Mengzhu sungguh bijak, aku haturkan terima kasih yang tak terkira oleh pertolongan Wulin Mengzhu ini. Menengok ke arah Murong Yun Hua, dia pun berteriak lantang. Sekalian anak murid Gun Lun, bersiap untuk menerima perintah dari Wulin Mengzhu Ding Tao. Habislah sudah Murong Yun Hua, dia menengok ke kiri dan ke kanan, ke belakang dan ke depan, di sekelilingnya adalah sekian banyak orang yang dahulu menjadi sekutunya, tapi sekarang mereka berbalik menjadi lawan. Jumlah orang di pihaknya sendiri masih cukup besar, tapi apa artinya jika dibandingkan dengan lautan manusia yang mengepungnya saat itu? Belum lagi dia bisa berpikir, terdengar Ding Tao berkata, Kalian yang pernah menjadi pengikut Partai Pedang Keadilan, jangan kira aku tidak tahu siapa yang sungguh-sungguh setia dan siapa yang sejak awal sudah bermuka dua, berucap sumpah setia kepada ku namun damdiam tunduk pada Murong Yun Hua dan bersedia untuk menggulingkan diriku. Tapi pada kalianku berikan juga kesempatan kedua, menyerahlah. Sekarang dan aku tidak akan memperhitungkan pengkhianatan kalian ini. Menyerahlah dan menyingkirlah dari barisan itu, lantang berwibawa suara Ding Tao. Mereka ini yang sejak tadi sudah kebat-kebit melihat jagoan mereka tiba-tiba menjadi sasaran kemarahan sekalian orang-orang dari dunia persilatan memang sudah tidak tahan ingin lari dari barisan Murong Yun Hua. Berbeda dengan para pengikut keluarga Murong yang sudah mengikuti Murong Yun Hua belasan tahun, Kalau pengikut inti Murong Yun Hua ini, meski melihat keadaan dan menjadi panik, tak sedikit pun terlintas dalam benak mereka untuk meninggalkan Murong Yun Hua. Tapi orang-orang persilatan yang tadinya mengikut Partai Pedang Keadilan untuk menebeng kebesaran partai itu, kemudian tertarik untuk mengikut Murong Yun Hua, mana ada kata kesetiaan dalam hati mereka. Melihat keadaan berbahaya, sebenarnya tak tahan mereka ingin ikut bergerak bersama pengikut setia Ding Tao yang sudah lebih dahulu meninggalkan barisan. Namun kaki mereka sungguh hilang kekuatan, apalagi setiap kali pandang mati mereka bentrok dengan pandang mati Ding Tao yang berwibawa yang melihat ke sekelilingnya seakan-akan menjemuk isi hati setiap orang. Sekarang tiba-tiba Ding Tao memberikan jalan hidup bagi mereka, maka tanpa mempedulikan lagi harga diri, mereka pun bergerak hampir tunggang-langgang, memisahkan diri dari barisan Murong Yun Hua. Tersemburlah caci maki dari para pengikut setia Murong Yun Hua melihat kepengecutan mereka. Tapi mana mereka itu ingat pada harga diri? Nyawa hampir saja melayang, soal harga diri bisa diurus nanti. Bukan hanya para pengikut Murong Yun Hua, sebagian besar tokoh-tokoh dunia persilatan pun memandang mereka penuh penghinaan. Banyak nama mereka yang diam-diam sudah tercatat dalam benak sekalian orang dunia persilatan. Inilah para pengecut yang hanya tahu mencari untung, tapi di saat tuanya kesulitan mereka berbalik menggigi tangan yang pernah memberi mereka makan. Bai Chung Ho pun terkekeh geli dalam hati. Dasar orang goblok, tidak bisa cepat melihat berubahnya arah angin, ejeknya dalam hati. Ya, Bai Chung Ho bukankah sebenarnya serupa mereka? Hanya saja tokoh yang satu ini cukup licin untuk bisa menyelamatkan diri dan juga harga dirinya di depan orang banyak. Habis sudah dukungan untuk Murong Yun Hua, hanya tersisa dirinya dan sekitar seratusan orang pengikut setianya. Meski demikian tidak ada yang bergerak sembarangan, kepandayan yang ditunjukkan Murong Yun Hua, beserta kira-kiraan orang pengikut yang dibinanya masih terekam dengan baik dalam ingatan. Jumlah mereka boleh kecil, tapi dari segi tingginya ilmu, tidak bisa dipandang remeh. Ding Tao diam sejenak, dibiarkannya Murong Yun Hua mengedarkan pandangan matanya ke seluruh dataran itu, dibiarkannya Murong Yun Hua meresapi keadaannya, kemudian dengan suara yang hampir-hampir lembut dia bertanya, Nah Murong Yun Hua, apa jawabmu? Seperti seekor tikus yang dikejar-kejar, dalam benak Murong Yun Hua berpacu berbagai perhitungan, mencari care untuk menyelamatkan diri, jumlah perguruan besar, ditambah ratusan pengikut Ding Tao dan beberapa ribu anggota partai pengemis, mencapai kira-kira setengah dari total seluruh mereka yang datang di bawah panji-panjinya. Masih ada setengah lagi yang terdiri dari berbagai macam tokoh persilatan, perguruan kecil dan sebagainya. Dengan suara yang bergetar namun masih terkendali dia menatap ke arah mereka dan berkata, Jangan terpedaya. Ding Tao sudah bekerja sama dengan Renzuo Chan, lihatlah, barisan kita yang besar ini sudah terpecah menjadi dua. Jangan salah mengambil langkah, jangan jatuh ke dalam jebakan lawan. Melihat perkembangan ini tentu saja yang paling gembira adalah Renzuo Chan, dalam pertarungan antar tokoh dia memiliki keyakinan dengan dirinya. Satu-satunya yang menggetarkan dari pihak lawan adalah jumlah mereka yang cukup besar dan mampu menandingi jumlah orang di pihaknya. Sekarang dengan munculnya Ding Tao mereka mulai bertengkar di antara dirinya sendiri. Tapi jika Ding Tao berhasil menyatukan mereka semua, dikurangi jumlah mereka yang setia pada Murong Yun Hua jumlah itu masih cukup besar juga. Lebih baik jika mereka terbagi menjadi dua, atau bisa juga jika mereka bergerak saling serang, saling bunuh dan mengurangi kekuatan mereka. Maka terdengarlah suara Renzuo Chan tertawa terbahak-bahak, benar juga kata Nona itu. Meski aku datang untuk menantang kalian satu lawan satu, tidak ada yang lebih lucu dan menggelikan daripada melihat kalian saling cakar sendiri. Hahaha, meski aku harus mengatakan bahwa baik Ding Tao ataupun Murong Yun Hua, nama itu aku tak kenal. Hahaha. Mereka yang mendengar ucapan Renzuo Chan pun saling berpandangan, apa yang harus mereka lakukan sekarang, diseberang sana ada Renzuo Chan dan ratusan ribu orang di bawahnya. Di pihak mereka ada Murong Yun Hua dan Ding Tao. Kalaupun Ding Tao yang benar, lalu apa yang harus mereka lakukan dengan Murong Yun Hua dan pengikutnya? Melepaskan mereka? Menawan mereka? Menumpas mereka terlebih dahulu? Zong Ngeiksia yang licik dengan suara yang lantang bertanya pada Ding Tao, ketua Ding, beri kami perintah, apa yang harus kami lakukan sekarang? Renzuo Chan boleh jadi menjadi ancaman, tapi kedengkian Zong Ngeiksia tak kenal batas, sungguh kesal dia melihat Ding Tao yang saat ini berdiri demikian tegar sebagai Wulin Mengzhu yang sah. Dengan pertanyaannya ini dia sudah siap mempertanyakan keputusan Ding Tao, apapun keputusannya. Dalam hati sebuah senyum mengejek terbentuk di wajah Zong Ngeiksia ketika terdengar suara Wang Renfu berteriak lantang. Beri kami keluarga Wang Keadilan, teriak pemuda itu lantang, matanya menatap liar penuh dendam ke arah Murong Yun Hua. Sebentar kemudian terdengar suara-suara lain yang ikut mendukung pemuda itu, meski di saat yang sama Wang Renfu melihat beberapa orang kepercayaannya justru diam dan memandang Murong Yun Hua menanti perintah. Beberapa di antara mereka adalah Teng Siong dan Elian Mao, orang-orang yang meyakinkan dirinya bahwa Ding Tao lah yang berada di balik pembantaian di Wuling, maka makin tenggelamlah hati pemuda itu melihat kenyataan ini. Dengan sebuah gerakan kepala dari Murong Yun Hua, beberapa orang pengikut Murong Yun Hua yang disisipkan ke dalam keluarga Wang itu pun dengan cepat bergerak menyatukan diri ke dalam kelompok Murong Yun Hua, di luar dugaan orang, jumlah pengikut keluarga Murong yang menyusup ke berbagai partai, perguruan, keluarga ternama bahkan ke dalam enam perguruan besar tidaklah kecil jumlahnya. Mengikuti apa yang dilakukan mereka yang bertugas menyusup ke dalam keluarga Wang, satu dua orang hampir dari tiap-tiap kelompok yang cukup punya nama dalam dunia persilatan bergerak menyatukan diri di dalam barisan Murong Yun Hua. Sungguh jumlah mereka di luar dugaan banyak orang, jumlah yang tadinya hanya seratusan lebih, tiba-tiba membengkak mendekati orang. Ren Zhuo Chan yang melihat itu dari kejauhan tertawa senang, semakin lama perkembangan yang terjadi semakin menguntungkan dirinya. Dia pun diam-diam menanti dengan penuh perhatian, apa yang akan dilakukan Ding Tao menghadapi keadaan ini? Ding Tao mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membuat setiap orang berhenti berbicara dan berteriak. Kemudian dia berpaling ke arah Ren Zhuo Chan. Ketua Ren Zhuo Chan, maaf kami mempertunjukkan satu pertunjukan yang buruk di hadapan ketua. Ketua Ren datang kemari untuk saling menguji, saling bertukar ilmu dan melihat perkembangan ilmu silat dari masing-masing negara. Tapi kami justru bertengkar sendiri di depan ketua Ren, sungguh memalukan saja, ujar Ding Tao dengan tenang, sembari maju melangkah mendekati barisan Ren Zhuo Chan. Ketua Ding, bagaimana dengan keluarga Murong? Sekali lagi Zong Weik siap bertanya. Langkah Ding Tao pun terhenti, menghela nafas dia berbalik dan menengok ke arah Zong Weik siap, ketua Zong. Ketua Zong adalah ketua dari satu partai yang besar, masakan tidak mengerti bagaimana kita harus menangani masalah ini. Di depan tamu, apakah pantas kita bertengkar antar saudara sendiri? Urusan di dalam biarlah kita selesaikan setelah tamu kita pulang. Merah padam wajah Zong Weik siap ditegur sedemikian rupa di depan orang banyak. Tanpa menunggu jawaban dari Zong Weik siap, Ding Tao sudah memalingkan muka dan kembali bergerak mendekati Ren Zhuo Chan. Wang Renfu yang tadinya hendak membuka mulut dan menuntut keadilan sekali lagi, ikut terdiam mendengar jawaban Ding Tao pada Zong Weik siap. Suara Ding Tao terdengar jelas ketika dia berkata, ketua Ren, ayolah kita saling mengukur kepandayan. Bukankah untuk itu ketua Ren datang ke dataran ini? Hahaha, bagus, bagus, sungguh pahlawan sejati, benar-benar pantas untuk menjadi Wulin Mengzhu. Hebat ketua Hongzhen dan Chongxan boleh pergi, tapi penggantinya tak kalah hebat. Bagus, jawab Ren Zhuo Chan sembelari berjalan. Maju, menemui Ding Tao di tempat yang luas, di antara barisannya dan barisan para pendekar dari dalam perbatasan. Melihat dua orang jagoan hendak bertarung, perhatian setiap orang pun tertuju pada dua orang itu. Murong Yun Hua boleh jadi merupakan berita yang mengejutkan, Tapi pertarungan antara dua orang jagoan nomor satu dari dua negara yang berbeda, lebih menarik bagi sebagian besar orang yang hadir di situ, para penggila ilmu silat. Ketegangan pun menyelimuti dataran Guru Ngobi. Tetua Sen, Wong Sulin dan enam orang gurunya, mereka yang mengikuti Ding Tao sampai saat-saat terakhir sebelum Ding Tao menghilang, menyaksikan itu semua dengan jantung berdetak kencang. Seperti apakah Ding Tao yang sekarang? Benarkah dia sudah mencapai tataran yang sama dengan Ren Zhuo Chan? Sementara Murong Yun Hua menyaksikan pertemuan dua orang jagoan itu dengan pemikiran yang berbeda, jika Ding Tao kalah dalam pertarungan itu, dia sudah bersiap untuk melompat ke depan dan menantang Ren Zhuo Chan. Jika dia bisa mengalahkan Ren Zhuo Chan, penilaian orang pun tentu akan berbeda lagi. Ada kesempatan yang lebih besar baginya untuk menyelamatkan diri. Tapi entah mengapa, dalam hati kecilnya tiba-tiba dia berharap agar Ding Tao bisa menang melawan Ren Zhuo Chan. Gila, makinya dalam hati dengan perasaan tak menentu. Sementara itu Ding Tao dan Ren Zhuo Chan berjalan makin perlahan, dalam tiap langkah mereka, semakin dekat jarak di antara mereka, maka tekanan yang timbul dari perasaan mereka yang peka akan bahaya dari lawan yang ada di hadapan mereka semakin besar. Makin lama makin perlahan, hingga akhirnya mereka berhenti, lima langkah jaraknya antara Ding Tao dan Ren Zhuo Chan. Udara di antara dua orang jagoan itu pun rasa-rasanya sudah pekat dengan tenaga yang tak terlihat. Naiklah alis meter Ren Zhuo Chan. Heh, boleh juga bocah ini, dalam hal pengolahan hawa murni dan semangat, dia tidak berada di bawah Hongzhen dan Chongzhen. Tapi jangankan bocah ini, mereka berduapun saat ini bukanlah tandinganku, pikirnya dalam hati. Ketua Ding, kulihat kau membawa pedang, apakah dalam pertarungan ini kau akan menggunakan pedang? Tanya Ren Zhuo Chan. Benar, jawab Ding Tao tenang. Kalau begitu silahkan ketua Ding mencabut senjata, ujaran Ren Zhuo Chan mempersilahkan. Ding Tao kemudian balik bertanya, bagaimana dengan ketua Ren, apakah tidak menggunakan senjata? Jika demikian maka baiklah aku pun tidak menggunakan senjata. Ren Zhuo Chan tersenyum dan menjawab, pedang sudah tidak ada di tanganku lagi, pedang sudah ada di hatiku. Jawaban ini membuat orang-orang yang ada di barisan terdepan dan mendengar ucapan Ren Zhuo Chan itu saling berbisik dan perlahan ucapan Ren Zhuo Chan itu pun menyebar sampai pada mereka yang berada di baris belakang. Mereka yang berdiri di belakang Ding Tao pun memasang telinga dan menunggu apa jawaban Ding Tao. Oh begitu, baiklah kalau begitu aku pun tidak akan mencabut pedangku, jawab Ding Tao sederhana. Tetua sen yang ikut menonton dari balik kerumunan orang. Tersenyum dalam hati, kau rasa kau, Ren Zhuo Chan, gayamu hendak menyombong, sekarang ketemu batunya, mau apa kau kalau dijawab seperti itu? Memang maksud hati Ren Zhuo Chan hendak menyombongkan dirinya, sekaligus menggertak lawan, siapa sangka justru Ding Tao bersikap seakan tak mengerti apa maksud dari perkataannya itu. Seakan-akan apa yang dicapai Ren Zhuo Chan bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkan, mau pedang di tangan, mau pedang di hati, mau pedang di pantat, juga semu dia, tidak ada urusannya dengan Ding Tao. Wajah Ren Zhuo Chan pun berubah jadi gelap. Baiklah, awas serangan kalau begitu, seru Ren Zhuo Chan dengan hati geram dia pun berkelebat menyerang Ding Tao. Jarak yang lima langkah, dalam satu kejapan mati sudah ditutup, sebuah serangan dilancarkan, tangan kanan memancing, tangan kiri bersiap. Sederhana saja, namun kekuatan dan kecepatannya sungguh mengerikan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah tanggapan Ding Tao, seakan dia sudah bisa membaca pikiran lawan, sebelum Ren Zhuo Chan sampai dia sudah bergeser ke kiri, ke sisi kanan Ren Zhuo Chan, tangannya yang membawa pedang menggerakkan gagang pedang bergerak menutup ke arah mana pergelangan tangan Ren Zhuo Chan akan sampai seandainya serangan diteruskan. Gerakan Ding Tao tidak secepat Ren Zhuo Chan, namun antara kecepatan dan waktu serangan, bila Ren Zhuo Chan tidak menghentikan serangannya, tidak bisa dihindari pergelangan tangannya akan kena ketuk oleh gagang pedang Ding Tao. Ren Zhuo Chan pun dengan cepat mengubah pukulannya menjadi cengkeraman, tangan yang tadinya hendak bergerak lurus ke depan, sekarang berubah menyambar ke samping, tangan yang tadinya terkepal sekarang terbuka dan hendak menangkap tangan Ding Tao yang bergerak hendak menyerang pergelangan tangannya. Tapi lagi-lagi dengan kecepatan yang berada di bawah serangan Ren Zhuo Chan, Ding Tao sudah bergerak menarik serangannya dan melangkah bergeser maju, membuat sambaran tangan Ren Zhuo Chan akan mengenai udara kosong, sementara gagang pedang yang tadi bergerak hendak mengetuk pergelangan tangan, ditarik ke arah dada dan mengarah ke arah siku Ren Zhuo Chan. Jika Ren Zhuo Chan terlambat menarik serangannya, niscaya sikunya akan membentur dengan gagang pedang Ding Tao dan akan terluka oleh kekuatannya sendiri. Ren Zhuo Chan bukan anak kemarin sore, kepandainya tidak di bawah Biksu Hongzhen atau Pendeta Chongxan. 2. Gebrakan sudah cukup untuk menyadarkan dia bahwa dia terlalu memandang rendah lawan. Sembari menarik serangan Ren Zhuo Chan menggeser tubuhnya menjauh dari jangkauan serangan Ding Tao. Dalam satu gerakan yang singkat itu, Ren Zhuo Chan meredakan kemarahannya dan mengkonsentrasikan pikirannya, memasuki keadaan kosong. Sekali lagi Ding Tao bergerak seakan sudah mengetahui apa yang akan terjadi, meski Ren Zhuo Chan bergerak mundur dia tidak maju memburu. Melainkan dia berdiri diam di tempatnya, tubuhnya berdiri dalam keadaan sempurna, tidak terlalu tegang tapi juga tidak terlalu santai. Pedang yang belum dicabut disilangkan di depan dadanya, tangan yang lain disembunyikan di belakang punggung. Matanya menatap lurus ke arah Ren Zhuo Chan, tapi tidak berfokus pada Ren Zhuo Chan. Ren Zhuo Chan pun sekarang berdiri diam, dalam sikap sempurna yang tak jauh berbeda dengan sikap yang diambil Ding Tao. Kedua tangannya tergantung di sisi tubuhnya dalam posisi bisa berubah setiap saat. Seluruh panca inderanya menajam, semangatnya berada dalam keadaan wajar, tidak rendah tidak tinggi. Matanya lurus menatap Ding Tao, tapi bukan hanya matanya yang mengamati pemuda itu, bahkan seluruh indera perasa pada kulitnya ikut mengamati gerak-gerik pemuda itu. Keduanya tidak lagi menyandarkan serangan dan pertahanan pada pemikiran mereka yang wajar. Lebih tepat jika disebut intuisi, mungkin juga kepekaan hati, kumpulan pengalaman, pengetahuan, proses berpikir yang berbeda. Menyerang atau tidak, apakah ada kelemahan pada lawan atau tidak, semuanya bukan bersandar pada pikiran sadar. Lebih seperti orang yang berkedip, sebelum berpikir untuk berkedip, ketika ada benda yang hendak sampai di matanya. Proses berpikir yang diluar kewajaran manusia pada umumnya. Jika dua orang tokoh seperti mereka mengambil sikap kuda-kuda, apakah ada kelemahannya? Tentu saja hampir-hampir tidak ada, jika tidak bisa dikatakan tidak ada. Jika dilihat dengan metu saja dan menggunakan care berpikir yang biasa, mungkin justru orang akan melihat lubang-lubang kelemahan. Tapi lewat intuisi mereka berdua, mereka tahu itu bukan kelemahan. Justru maut yang akan didapat jika mereka mencoba menyerang titik-titik tersebut. Jika demikian, kapankah mereka akan bergerak? Ada kalanya bisa dikatakan ini pertarungan antara semangat yang seorang dengan yang lain. Siapa yang semangatnya turun lebih dulu dan kewaspadaannya kendur sehingga terbuka jalan untuk diserang, apakah semangat lawannya masih terjaga dan kewaspadaannya tidak kendur sehingga bisa memanfaatkan kesempatan itu? Tapi keduanya pun bisa dikatakan hampir berimbang, semangat keduanya bekerja dengan wajar, tidak berlebihan sehingga justru hilang kewaspadaan, tidak juga menurun sehingga melemahkan pertahanan dan serangan. Tidak ada jurus pancingan, tidak ada gerakan yang memancing gerakan lawan. Tanpa bergerak, tanpa dicoba, mereka berdua sudah tahu gerakan itu tidak akan berguna untuk lawan mereka kali ini. Maka pertarungan kali ini pun seperti perlombaan untuk diam dalam keadaan sempurna. Mereka yang tidak paham mulai bosan dan bertanya-tanya. Jika ada mereka yang lebih berpengalaman, memiliki pengetahuan dan tidak pelit untuk berbagi, maka orang-orang itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Maka keheningan itu mulai diisi dengan bisik-bisik di antara mereka yang melihat pertarungan. Itu, antara guru dengan murid-muridnya, antara senior dengan juniornya. Dari hening kemudian timbul suara, keseimbangan yang tercipta sebelumnya bergeser sedikit saja dan dua orang itu pun bergerak. Namun pergeseran itu hanya singkat saja umurnya, karena pada saat Ren Zuo-chan kehilangan keseimbangan dengan sangat cepat dia memulihkan diri dan bergerak mengimbangi gerakan Ding Tao. Jika terlambat sedikit saja, tentu saat ini Ding Tai sudah menyerang dan mencecah Ren Zuo-chan. Kekalahan yang selapis kulitari itu, jika terjadi pada orang lain mungkin membuat semangat mereka terguncang dan tak mampu kembali pada keseimbangannya. Jika itu yang terjadi maka selesailah pertarungan ini. Tapi Ren Zuo-chan terbuat dari bahan yang lebih liat. Penguasaan dirinya tidak tergoyahkan oleh kesalahan yang sesaat itu. Dengan cepat kedudukan kembali seperti semula. Nafas tiap-tiap orang yang sempat terhenti pun mulai berjalan kembali. Sampai berapa lama? Cukup lama, tiap-tiap kali ada perubahan pada lingkungan mereka, tiupan angin padang gurun, pergerakan matahari, awan tipis yang mungkin lewat, keringat yang mulai menetes di dahi mereka. Setiap perubahan, selalu menuntut penyesuaian, keduanya pun tanpa terasa sudah berpindah tempat, namun sampai saat itu belum juga ada yang bergerak menyerang. Ada kalanya sebelum berangkat berduel, seseorang memeriksa dahulu tempat yang akan mereka gunakan untuk berduel. Ren Zuo-chan yang sudah bersiap sudah melakukan hal itu, bisa dikatakan dia sudah menghafal, bahkan dengan sengaja mengatur tata letak dari arena tempat mereka akan bertarung. Tidak demikian dengan Ding Tao, dia berangkat setelah waktunya sangat dekat. Mereka sampai hanya selisih satu hari sebelum diadakannya pertarungan, itu pun dia harus memastikan segala sesuatunya siap untuk mengurung Murong Yun Hoa dengan serangan-serangannya hingga Murong Yun Hoa tidak bisa berkutik lagi. Ada yang Ren Zuo-chan tahu mengenai medan itu yang Ding Tao tidak tahu. Ketika Ren Zuo-chan menantikan saat-saat itu, Ding Tao tidak tahu saat-saat apa yang ditunggu Ren Zuo-chan. Pada satu saat, mereka kembali bergeser oleh terjadinya pergeseran matahari. Kaki Ding Tao bergerak, seharusnya menginjak tanah berpasir yang padat, tapi dalam hitungan sepersekian detik dia mendapati tanah di bawahnya bergerak hendak ambles ke bawah. Itulah jebakan yang sudah disiapkan Ren Zuo-chan, ada beberapa tempat di mana dia menanam bebatuan sehingga permukaan tanah berpasir itu menjadi tidak rata, ada pula tempat di mana dia mengubur di bawah pasir-pasir itu kantung kemih babi yang ditiup sehingga menggembung berisi udara. Sepertinya tanah itu rata, tapi begitu Ding Tao menginjaknya, meletuslah kantung tipis itu dan tanah pun ambles ke dalam. Hanya sepersekian kejap saja kejadiannya, Ren Zuo-chan berkelebat menyerang, setiap orang menahan nafas. Beberapa orang dari mereka yang mendukung Ding Tao bahkan berteriak kaget. Mereka yang mendukung Ren Zuo-chan ada yang bersorak tertahan. Bagaimana tidak, semua orang tahu, pertarungan ini akan diselesaikan dalam satu serangan dan Ren Zuo-chanlah yang bergerak menyerang lebih dahulu. Sedemikian cepat apa yang terjadi, hampir-hampir tidak ada seorang pun yang dapat mengikuti apa yang terjadi. Serangan Ren Zuo-chan datang dengan cepat, tangan kanannya bergerak. Dari sisi tubuhnya, mengarah ke atas, menyambar Ding Tao yang hilang keseimbangan dan miring ke arah kiri. Telapak tangan yang berkembang bergerak menyambar kepala Ding Tao yang seakan bergerak hendak menyambut tamparan maut itu. Kena, dalam hati Ren Zuo-chan berteriak. Tapi tidak, begitu kaki kirinya ambles ke dalam tanah, Ding Tao tidak kehilangan keseimbangan, justru dia menekuk kaki kirinya sehingga tubuhnya merendah dengan cepat, mendahului serangan Ren Zuo-chan yang datang menyambar. Tamparan Ren Zuo-chan pun lewat tipis di atas kepalanya. Bertumpu pada kaki kiri, tangan kiri Ding Tao bergerak menyerang bagian pinggang Ren Zuo-chan. Hebat serangan itu karena sembari memukul, dibarengi juga dengan hentakan di kaki kiri dan tumpuan digeser ke arah kanan. Salah perhitungan, Ren Zuo-chan sekarang justru berada pada kedudukan yang tidak menguntungkan. Tangannya sudah menyambar ke depan, membuat pinggang kanannya terbuka lebar untuk diserang. Tapi Ren Zuo-chan tidak menjadi gugup, sekejap sebelum pukulan Ding Tao sampai dia sudah mengerahkan ilmu kebalnya untuk melindungi bagian itu. Sementara tangan kanannya yang sudah berada di atas, sekarang bergerak ke bawah, hendak menghantam kepala Ding Tao dengan sikunya. Tapi sekali lagi Ren Zuo-chan salah perhitungan, karena pada saat itu juga Ding Tao menggunakan kaki kanannya untuk mendorong tubuhnya ke belakang. Hentakan kaki kiri Ding Tao ditambah dengan pergeseran tumpuan tubuhnya, membuat tubuh Ding Tao bergerak ke arah mundur ke sisi kanan. Pukulan tangan kiri Ding Tao ke arah pinggang justru hanya sebuah gerak tipu. Begitu dia mendapatkan pejakan yang kuat, tangan kanan Ding Tao bergerak cepat memukul dengan menggunakan gagang pedang ke arah dada Ren Zuo-chan. Tidak kalah cepat tangan kiri Ren Zuo-chan bergerak menangkis serangan Ding Tao, tapi pada saat tangannya berbenturan dengan sarung pedang Ding Tao, terjadilah hal di luar dugaan Ren Zuo-chan. Alih-alih tertangkis, justru Ding Tao menggunakan kekuatan tangkisan Ren Zuo-chan sebagai tumpuan bagi pedangnya untuk berputar, dengan cepat gagang pedang mundur dan ujung pedang yang masih dalam sarung bergerak menebas maju, dan kali ini tanpa bisa dihindari, ujung pedang Ding Tao memukul telak leher Ren Zuo-chan. Pukulan ini bukan pukulan biasa, apalagi Ren Zuo-chan sudah salah. Mengarahkan ilmu kebalnya. Jika yang terkena pukul bukan Ren Zuo-chan, mungkin sudah patah tulang pundaknya, tapi ini Ren Zuo-chan, meskipun demikian pukulan itu membuat keseimbangannya terguncang. Ren Zuo-chan pun terhoyung ke kanan. Ding Tao tanpa ragu menggunakan jurus-jurus serangan yang diwariskan pendepta Cong San dan Bik Su Hong San padanya. Terdesak Ren Zuo-chan hanya mampu menghindar mundur dan menangkis. Debu-debu berterbangan di sekitar mereka, dalam sekejapan mati sudah belasan langkah mereka bergerak, Ding Tao menyerang maju, sementara Ren Zuo-chan terdesak mundur tanpa mampu melepaskan diri dari tekakan Ding Tao. Serangan, demi serangan dilontarkan, beberapa terkena telak mendarat di tubuh Ren Zuo-chan, beberapa bisa ditangkis, tak satu pun berhasil dihindari apalagi untuk menghindar ke kiri atau ke kanan. Satu kali dada Ren Zuo-chan tak terjaga lagi dan jurus serangan yang pamungkas pun dikerahkan. Terjadilah benturan hebat antara ilmu kebah Ren Zuo-chan dengan telapak budat tingkat akhir warisan Bik Su Hong San, sebuah ledakan hebat terdengar menggetarkan setiap orang yang menyaksikan pertarungan itu. Debu-debu dan pasir pun berhamburan mementuk kabut. Untuk sesaat lamanya udara, di sekitar dua orang itu menjadi hampa, dalam satu jurus simpanan Ding Tao bergerak mundur dan menghisap ruang hampa mengikuti arah geraknya, tubuh Ren Zuo-chan terhuyung ke depan tersedot oleh udara di sekitarnya. Kemudian dengan satu hentakan, satu kali lagi Ding Tao menghajar Ren Zuo-chan dengan telapak budat tingkat akhir. Seperti layang-layang putus tubuh Ren Zuo-chan terpental jauh ke belakang. Semuanya terjadi dengan cepat, sejak Ding Tao hilang keseimbangannya, sampai pada serangan terakhir, kebanyakan orang hanya melihat bayangan Ding Tao dan Ren Zuo-chan bergerak, untuk kemudian menyurut mundur dan ada satu tubuh yang terpental, melayang ke belakang dan terbanting di atas tanah. Tapi mereka yang sudah mapan ilmunya bisa melihat, siapa menyerang dan siapa diserang. Maka sorak-sorai pun terdengar dari barisan para pendekar yang berasal dari dalam perbatasan. Debu-debu mulai melayang turun, kabut pasir mulai menghilang, namun sorak-sorai dari para pendekar justru semakin keras. Semakin banyak orang yang melihat bahwa Ding Tao masih berdiri tegap, dan Ren Zuo-chan lah yang terlontar ke belakang dan sekarang terbaring tak berdaya, semakin banyak lah yang bersorak-sorai. Suara mereka semakin keras memenuhi seluruh padang gurun itu, pihak yang kalah tentu saja hanya bisa terdiam membeku di tempatnya. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Tak pernah terbayangkan, ketua mereka yang pilih tanding tak pernah terkalahkan itu ternyata akhirnya kalah di tangan seorang pemuda. Kejutan itu terlalu besar bagi mereka. Apakah Ren Zuo-chan mati? Jika mati, lalu siapa yang sekarang memegang pimpinan? Siapa yang berhak untuk mengambil keputusan sekarang? Ren Zuo-chan yang yakin tidak terkalahkan tidak pernah menyiapkan ini semua dan sekarang begitu dia dikalahkan, seluruh kawanannya yang jumlahnya ratusan ribu, tidak ubahnya seekor ular raksasa tanpa kepala. Boleh saja mengerikan dan tampak mengesankan, namun sama sekali tak terbahaya. Entah siapa yang memulai, setengah ragu-ragu terdengar suara berteriak, balaskan dendam ketua Ren Zuo-chan. Dan mendengar suara itu, beberapa orang ikut berteriak, namun jumlah mereka sangatlah kecil jika dibandingkan. Dengan jumlah keseluruhan yang ratusan ribu. Selain itu mereka yang berteriak, tidak bergerak menyerbu ke depan, hanya maju beberapa langkah dengan ragu-ragu. Deng Tao memandang mereka sejenak, kemudian memejamkan mata, mengosongkan diri, menyatukan dirinya dengan alam semesta, kemudian dalam sebuah hentakan yang mengguruh dia menambaskan tangan ke depan. Gila! Sebuah tenaga yang besar menghempas ke depan, seperti ombak di lautan yang mengganas, seperti badai menerjang, sebuah gelombang kekuatan yang dasyat bergulung-gulung menyambar, angin menderu menyapu butiran pasir di sekeliling Ding Tao, demikian luas jangkauan akibat dari pukulan itu, lingkarnya berjarak belasan kaki dari tempat pebasan itu dilancarkan. Ketika butiran pasir itu mulai meredah, terlihat sudah terbentuk satu lubang besar sedalam metu kaki mengangan di hadapan pemuda itu, sementara pasir bergunung di sekeliling lubang berbentuk setengah lingkaran itu. Nyali siapa yang tidak ciut melihat pameran tenaga raksasa itu. Suara yang berteriak menuntut balas itu pun redam dengan sendirinya. Ketua kalian belum mati, dia hanya pingsan saja, cepat kalian bawa dan rawat dia, ujar Ding Tao berkata, tidak bersetuh tidak berteriak, namun suaranya sampai ke seluruh penjuru dataran. Selesai berkata dia pun membalikan badan dan berjalan kembali ke arah murong Yun Hua yang masih dikepung oleh sekalian pendekar yang sekarang berbalik hendak menawannya. Orang-orang kepercayaan Ren Zhuocan berlari cepat memeriksa keadaan Ren Zhuocan, ternyata benar kata Ding Tao, Ren Zhuocan masih hidup, meski nafasnya terkadang cepat, terkadang lambat, jelas tubuhnya sudah terluka dalam oleh pukulan Ding Tao. Mungkin tidak semua orang sadar, tapi yang paling mengagumkan adalah Ding Tao bisa mengukur kekuatannya sedemikian rupa sehingga dia bisa yakin bahwa Ren Zhuocan tidak sampai mati oleh pukulannya. Apakah dia tadi masih menahan tenaga atau memukul sekuat tenaga, tidak ada orang yang bisa mengukur dan memastikan. Tapi dari Kero Ding Tao mengatakan bahwa Ren Zhuocan masih hidup, tanpa dia bergerak sedikit pun untuk memeriksa keadaannya, jangankan bergerak, menengok untuk melihat pun tidak. Artinya saat dia melancarkan pukulan yang kedua, dia tahu pukulan itu tidak akan membunuh Ren Zhuocan. Melihat keadaan Ren Zhuocan cepat-cepat orang-orang kepercayaannya itu mengalirkan hawa murni untuk membantu Ren Zhuocan sadar, mengurangi akibat dari pukulan Ding Tao meski tidak bisa memulihkan keadaan Ren Zhuocan sepenuhnya. Ren Zhuocan pun perlahan sadar dan membuka mata. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri, ketika ada orang kepercayaannya yang mencoba membantu, dikebaskannya tangan mereka. Karuan saja dia terhuyung hampir jatuh, karena sembarangan mengeluarkan tenaga dalam keadaannya saat itu tapi dasar keras kepala, Ren Zhuocan memaksakan diri dan berhasil berdiri dengan tegak. Ding Tao yang sedang berjalan menuju tempat murong Yun Hua berada berhenti di tempatnya dan membalik badan. Ketua Ren, ujar Ding Tao membuat Ren Zhuocan yang hendak pergi, diam kemudian berbalik, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda mengakui kekalahan, yang terpancar adalah dendam dan kemarahan. Tapi Ding Tao tidak ambil peduli, suaranya justru terdengar kasehan, seperti seorang tua yang melihat anaknya sedang. Berjalan menuju bahaya, namun dia tak mampu menjegahnya, meski dia berkata, namun dia tahu anaknya tak akan mendengarkan. Meski begitu, tak mungkin juga dia berdiam diri sehingga dia pun berkata. Seperti itu Kereding Tao berkata, ketua Ren, ketua mengatakan pedang sudah tidak ada di tangan, pedang ada dalam hati. Kuharap ketua Ren tidak lupa, pedang adalah senjata, senjata hanyalah alat, sebuah alat adalah hamba dari yang menggunakan, jika alat kemudian menjadi tuan, itu artinya sesat. Itu artinya pemiliknya sudah kerasukan oleh ilmunya sendiri, bukan menjadi penguasa atas ilmunya. Benar saja, mana mungkin Ren Zuo Chan yang kongah mau mendengar nasihat Ding Tao, mendengus kesal dia menjawab, aku jalani jalanku sendiri, kau jalankan jalanmu. Lima tahun lagi aku akan datang dan kita lihat siapa yang benar. Ding Tao pun menjawab, kuat tidak selamanya berarti benar. Kalaupun aku kalah lima tahun lagi, benar memang itu artinya ketua Ren lebih kuat tapi bukan berarti ketua Ren lebih benar. Ren Zuo Chan hanya meludah ke atas tanah, kemudian berbalik badan dan dengan langkah yang berat kembali pada barisannya. Kepalanya tidak tertunduk malu, matanya masih tajam menyambar, membuat setiap pengikutnya yang bertebu pandang dengannya tertunduk takluk. Ren Zuo Chan boleh kalah, tapi tidak ada yang bisa bilang bahwa dia orang yang lemah. Langkah Ding Tao pun akhirnya terhenti di depan Murong Yun Hua. Semua orang memandang dirinya, menanti ucapan yang keluar dari mulutnya. Setelah menyaksikan pertarungan antara Ding Tao dengan Ren Zuo Chan, setiap Metsu memandang dengan pengakuan. Bahkan Zong Mek Sia pun harus menelan kenyataan yang pahit itu, Ding Tao tidak mungkin dia kalahkan hari ini. Bahkan jika dia mau jujur pada dirinya, tahun lagi pun dia belum tentu bisa mengalahkan Ding Tao yang sekarang. Ya, penilaian setiap orang terhadap diri Ding Tao sudah berubah. Yang tidak suka, merasa takluk, entah karena terpaksa atau karena kekaguman yang timbul setelah menyaksikan pertarungan itu. Yang sebelumnya mendukungnya, semakin kagum dan tunduk pada wibawa pemuda itu. Bagaimana dengan wanita-wanita yang mencintainya? Murong Yun Hua berdebar-debar, jauh di dalam lubuk hatinya, bahkan di luar sadarnya, inilah sosok lelaki sejati. Sosok yang belasan tahun yang lalu pernah dia lihat dalam diri ayahnya, yang hancur berantakan saat ayahnya menanggalkan topeng kebaikan yang selalu dia pakai, dan menunjukkan iblis yang bersarang di hatinya. Tapi Ding Tao bukan iblis, dan di dalam hal wibawa, kecerdikan, kebijakan, kekuatan dan kepandayan, ayahnya tidak sedikitpun nempil jika dibandingkan dengan ujung jari Ding Tao yang sekarang berjalan ke arahnya. Seluruh ambisi dan rencananya dibuat tambruk habis dalam satu gebrakan. Orang-orang yang diakumpulkan dalam belasan tahun, dalam satu hari dibuat Ding Tao menjadi lawannya. Di satu sisi, inilah sosok lelaki yang dia cari-cari dalam hidupnya, di sisi lain lelaki ini berjalan datang hendak memberikan penghakiman terakhir atas segala kejahatannya. Rindu, takut, benci, memuja, bagaimana mungkin perasaan yang berlawanan ini muncul secara bersamaan? Tapi itulah yang dirasakan Murong Yun Hua. Bagaimana dengan Murong Huolin? Bagi Murong Huolin, batinnya berperang antara balas budi pada Murong Yun Hua. Dan kecintaannya pada Ding Tao. Kalau bagi Murong Huolin, seperti apapun Ding Tao dia akan tetap mencintainya. Karena sejak semula dia sudah memutuskan hanya Ding Tao satu-satunya lelaki yang hadir dalam hidupnya. Berbeda dengan Hua Ying Ying, gadis ini justru bertanya-tanya dalam hati, siapa ini yang sekarang berjalan? Ding Tao? Setelah sekian lama mereka terpisah, bertemu sebentar kemudian terpisah lagi. Setiap kali bertemu Ding Tao selalu berubah dan kali ini perubahannya begitu besar. Ding Tao yang dia kenal adalah pemuda lugu yang malu-malu. Jujur dan hati-hati dalam bicara dan berlaku. Ding Tao yang sekarang dia lihat jauh berbeda, dalam gerak dalam sorot matanya, terpancar kewibawaan yang besar, satu keyakinan yang tidak goyah oleh apapun. Seakan segala pertanyaan dia tahu jawabnya. Ding Tao yang sekarang berani bicara, pada siapapun juga. Ding Tao yang sekarang berani menantang pada orang yang tidak setuju dengan pendapatnya. Dia berubah dari seorang pemuda menjadi seorang lelaki, berdiri teguh pada jalan yang dia yakini, meski dia tidak menantang mereka yang menghadang jalannya, tapi juga dia tidak akan undur dari jalannya. Apakah ini Ding Tao yang dulu dia cintai? Belum lagi masalah kedua istri Ding Tao, lalu berbeda dengan banyak orang. Hua Ying Ying justru tidak yakin dengan apa yang akan dilakukan Ding Tao terhadap Murong Yun Hua. Di sudut hatinya dia tahu, Ding Tao berubah tapi Ding Tao juga tidak berubah. Seekor anak harimau ketika dewasa tetaplah seekor harimau. Bedanya dia dulu masih kanak-kanak dengan bulu tebal, suka bermain dan lucu. Sekarang dia menjadi dewasa dengan tubuh yang besar, auman yang menakutkan, jika dia menggerakkan cakarnya dia bukan sedang bermain-main, sorot matanya tajam dan otaknya penuh perhitungan. Ya, Ding Tao berubah, ini Ding Tao yang berbeda, tapi Ding Tao tetap Ding Tao. Jadi apa yang akan terjadi pada Murong Yun Hua? Dengan hati berdebar Hua Ying Ying mengikuti tiap langkah Ding Tao. Ketika Ding Tao berhenti, jarak antara dirinya dengan Murong Yun Hua hanyalah sejauh jangjauan dua tangan mereka, pandang matanya menatap lurus ke arah Murong Yun Hua. Membentur pandang matu Ding Tao, hati Murong Yun Hua. Berdebar tidak karuan, tanpa terasa dia menundukkan wajahnya. Yun Hua, apakah kau mencintaiku? Tanya Ding Tao dengan suara lembut. Jika seluruh orang yang hadir di situ terkejut oleh pertanyaan Ding Tao, maka lebih terkejut dari mereka semua adalah Murong Yun Hua sendiri. Jangankan dia, mereka yang mendengarnya pun masih ternganga dan berusaha mencerna, apa yang dikatakan Ding Tao ini. Murong Yun Hua mengangkat wajahnya, pandang matanya nanar memandang Ding Tao, dilihatnya tetap matu Ding Tao yang lembut, wajahnya yang penuh kasih, apa? Apa, Ding Tao apakah kau mempermainkanku? Jangankau bermain-main denganku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.